Sialom, jemaat dan simpatisan GKI Kerangan yang terkasih, tema renungan pada hari ini 22 Agustus adalah Aku Tetap Adalah Dia Pembacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Yesaya 43 ayat 8 sampai dengan 13 Dengan Nats Alkitab dari Yesaya 43 ayat 10 sampai 11 Kamu inilah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan Dan hambaku yang telah kupilih supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa aku tetap dia Aku, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripadaku Pada masa pelayanan Nabi Yesaya, ungkapan aku tetap adalah dia Anihum, merupakan pernyataan nama diri Allah Kelak, Yesus juga menggunakan ungkapan ini ketika ia mengatakan Aku adalah atau ego eimi, roti hidup, terang dunia, jalan dan kebenaran dan hidup dan lain-lain Pernyataan nama diri Allah ini dimaksudkan pertama-tama untuk meneguhkan pengakuan iman bahwa ia adalah satu-satunya Allah di alam semesta ini Tidak ada Allah yang lain baik sebelumnya maupun sesudahnya Ayat 10 Ia adalah Allah yang ada dari kekal sampai kekal Karenanya ia juga adalah Allah yang tidak pernah berubah Umat Allah seringkali berubah Dari semula percaya dan taat kepada Allah Berubah menjadi tidak percaya dan tidak taat kepada Allah Tapi Allah tidak pernah berubah Apapun juga yang dilakukan umatnya Namun pernyataan nama diri Allah ini dimaksudkan juga untuk mengingatkan umatnya Bahwa Allah adalah Allah yang selalu bersedia menyelamatkan umatnya Ia tidak hanya menjadi juru selamat di masa lalu saja Juga seterusnya aku tetap dia Kata Allah Dan tidak ada yang dapat melepaskan dari tanganku Aku melakukannya Siapakah yang dapat mencegahnya Ayat 13 Jika Allah bertindak Maka tidak ada pihak manapun juga di alam semesta ini yang bisa menghalanginya Allah inilah yang telah memanggil kita untuk menjadi saksi-saksinya yang hidup Kita dapat bisa menjadi saksi-saksinya hanya jika kita memiliki pengalaman pribadi dengannya Bukan sekedar pengetahuan tentangnya Demikian renungan harian pada hari ini Mari kita bersatu di dalam doa Terima kasih ya Bapak Karena Engkau adalah Allah yang tidak pernah berubah Dan yang selalu bersedia menolong kami Amin Terima kasih atas dukungan Anda